anurujundul kolbi cahaya adalah bala tentaranya hati kita cahaya keyakinan cahaya keimanan ini harus tumbuh maka supaya keimanan kita tumbuh hati ini harus ada yang membimbingnya ada mursyidnya pembimbingnya di saat jatuh ada yang membangkitkan di saat tersesat ada yang meluruskan di saat malas ada yang memotivasi itulah pentingnya mursyid murobiruh pembimbing Ruhani kalau murid hatinya sudah jauh dengan guru lemah ibadah problem data karena yang dibawa oleh mursyid itulah cahaya Allah yang dibawa oleh para nabi cahaya Allah itulah yang dipadamkan oleh iblis dan bala tentaranya ingin meniup cahaya Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ingin meniup cahaya yang dibawa oleh para mursyid Allah yut piu nurallah iblis dan bala tentaranya ingin meniup cahaya Allah Allah mutimu tapi Allah menyempurnakan cahaya Allah subhanahuwata'ala yang dibawa oleh para nabi dan dilanjutkan oleh para mursyid para ulama ini hati kita ini harus ada yang membimbingnya maka dalam kitab puyudot al-mawahib al-maqiyyah guru kita Syekh Ahmad Sharif As-Sanusi Lil Insani Abawani bagi setiap manusia itu memiliki dua orangtua yang pertama Abu Ruh Bapak Ruhani yang kedua Abu Jizmi Bapaknya Jasmani sebab manusia memiliki dua elemen jasmani dan ruhani jasmani ada Bapak biologisnya orangtua kita yang membesarkan visi kita yang membesarkan tubuh kita jasmani kita harus memiliki Bapak Ruhani itulah mursyid itulah ulama supaya rohani kita tumbuh kembang rohani kita mengenal kepada Allah subhanahuwata'ala jasmani akan kembali kepada tanah rohani yang abadi dan akan menghadap kepada Allah subhanahuwata'ala jadi mahal orangtua jasmani atau mahal orangtua rohani dalam kitab itu yang paling mahal adalah Bapak Ruhani yang memperkenalkan dengan rohani kita kepada Allah subhanahuwata'ala Nah jadi manhaj tarikah sufiah diawal dengan proses pencarian mursyid mursyid adalah naibur Rasul pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghidupkan hati kita yang membangkitkan hati umat ini supaya hati kita mukbilun Allah menghadap kepada kepada Allah selamat menikmati